Halo, ketemu lagi di channelnya Abimanyu Aksa Family Hai teman-teman, kali ini kita dengan Abimanyu mau keliling AAU dengan bis TNI AAU kita akan tur keliling kampus AAU ya kita didampingi dengan ke Abdul Rafi nih yuk kita simak selanjutnya apa sih yang ada di dalam kampus AAU ini dan fungsinya apa aja ini sampai selesai ya teman-teman di sini adalah tempat kerja dari kantor gubernur Akademi Akatan Udara dan jajaran sejabat Risa Akademi Akatan Udara dan di depan sini dapat kita lihat ada beberapa alutsista yang di display disitu yang terdekatnya adalah yang terdekatnya adalah triple gun yang dahulu digunakan oleh masukan gerak cepat dari TNI AAU sendiri dan disana ada pesawat MiG-17 Prespo dan ada rudal yang terdekatnya adalah Udara Sam Udara SEM Udara SEM Udara SEM Udara SEM Udara SEM Udara SEM 5 pacar-pacara rutin dalam event-evan tertentu dalam TNI AAU disini dapat kita lihat ada beberapa patung pesawat patung-patung pesawat ini adalah alutsista yang dahulu digunakan oleh TNI AAU namun sekarang sudah berundit atau sudah tidak digunakan lagi salah satu pesawat yang di display ini adalah pesawat tembur yang bayang depan yang berwarna biru itu abad Skyhawk dan Airbinar Tiger yang dahulu digunakan di standur Udara SEM 11 di mana sekarang pesawatnya adalah Sukhoi untuk di sebelah kiri saudara-saudara sekalian disini adalah gedung Firatama gedung Firatama 1, 2, 3, sampai 4 disini adalah departemen di mana para Taruna melaksanakan pembelajaran seperti di kelas seperti kuliah-kuliah bagi para manusia di kelas sana jadi kalian melaksanakan kuliah di gedung Firatama 1 sampai kelas 4 tergantung dari Prodi yang kami pilih Prodi itu kalau diluar seperti jurusan untuk di awal sendiri ada 3 jurusan yaitu aeronautika pertahanan, elektronika, dan teknik manajemen industri masing-masing memiliki spesialisnya masing-masing dan bisa kita lihat di sebelah kiri ini adalah Smart Library ini adalah Smart Library di sini tersedia berbagai macam buku baik yang buku berbentuk fisik maupun digital jadi disini ada fasilitas bagi para Taruna untuk mempelajari literatur-literatur di luar diktat kuliah jadi apabila kami ingin mencari referensi tempat terbaiknya adalah di Smart Library ini dan di sebelah kan dapat kita lihat ini adalah jajaran Departemen Aeronautika di sini tersedia berbagai macam alins-alins atau alat instruksi yaitu yang digunakan untuk melaksanakan praktikum bagi Taruna-Taruna Prodi Aeronautika di sini banyak terdapat alat instruksi seperti contohnya wind tunnel yang digunakan untuk menguji sayap pesawat atau bahkan ada laboratorium untuk membuat material pesawat terbang seperti material komposit dan lain-lain kemudian di sini ada material shelter yang ada pesawatnya kedua pesawat ini sudah tidak servisable lagi atau tidak bisa diberi untuk terbang jadi diletakkan di shelter untuk dapat dipelajari dari para Taruna Aeronautika sendiri dipelajari bagian-bagiannya cara kerja pesawatnya sistem-sistemnya seperti sistem hidrolik untuk menggerakan lingkir untuk penggerakan sayap untuk bermanuver dan sebagainya kemudian di sebelah kiri ini adalah Stadion Sasanak Rida tempat kami melaksanakan kegiatan kurikulum jasmil dan pembinaan diktar seperti atletik atau bahkan dapat digunakan untuk bermain bola sebelah kanan ini ada obstacle run ini bisa digunakan oleh Taruna yang memiliki kompol pilpen atau military pentathlon ini adalah seperti yang kita ketahui yang sering saudara-saudara mungkin pernah lihat di The Warrior seperti itu kurang lebih pelaksanaannya mirip seperti itu kemudian di sebelahnya lagi ada gedung fitness yang digunakan untuk membentuk fisik para Taruna bagi Taruna yang memiliki keinginan untuk membentuk fisiknya dan di sebelah kanan dan kiri ini adalah lapangan outdoor kanan adalah lapangan basket dan di sebelah kiri ini ada lapangan tenis yang terdiri dari 6 lapangan dan untuk pelaksananya sendiri biasanya kalian melaksanakan piktar untuk tolerable astraga tersebut di hari Rabu dan Jumat untuk junior hari Rabu dan Jumat untuk senior hari-hari Jumat karena hari Rabu kami melaksanakan pesiar dan di sebelah kanan ini adalah lapangan tembak Astrak Rida yang biasanya digunakan oleh warah Taruna dan Antap Akademi Angkatan Udara untuk latihan menembak baik laras panjang maupun laras pendek di sini juga merupakan tempat penyimpanan senjata di sebelah kanan ini adalah mesaklan yang bisa digunakan dan untuk para pejabat yang misalkan berkunjung ke Akademi Angkatan Udara dan itu yang kita lihat di sebelah kanan ini adalah flat atau tempat yang kami gunakan untuk beristirahat ini tempat tidur kami ada di sini satu kamar terdiri dari dua orang dan sistemnya seperti barang namun perkamarnya dibisah kemudian kita lihat di sebelah kanan ini adalah gedung Andrawina tempat kami melaksanakan makan baik pagi, siang, ataupun malam di sini kita diajarkan bagaimana tata cara makan seorang perwira yang notabilnya harus rapi, harus teratur tidak salah makan dan lapangannya adalah apanya lapangan keterangangkasa dan lapangannya adalah apanya lapangan keterangangkasa tempat memaksanakan upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Minkorps Taruna yaitu internal dari Taruna sendiri tidak ada tempur tangan dari pengasuhnya dan ini adalah gedung Sabang Merauke yang biasa digunakan untuk plan B apabila ingin melaksanakan upacara besar namun pada saat pelaksanaan ternyata hujan maka upacara akan dilaksanakan di gedung Sabang Merauke di gedung tersebut juga digunakan berbagai macam event event-event yang bersama pejabat seperti pengarahan dari kasau, dari wakasau dan pejabat lainnya dan juga untuk acara-acara seperti perayaan-perayaan kemudian sebelah kiri ini adalah museum karbon yang akan kita sama-sama kita kunjungi terima kasih